press conference indonesia naih dalam ke-10 bolehkah berikan tombol tangan dulu untuk anda yang akan hancur disini kita percaya bahwa apa-apa tidak boleh think it for granted apalagi sudah memasuki tahun ke-10 gak bisa dibilang bahwa oh ini ke-10 populasi di indonesia hasil sukses gak ada yang instan dan gak ada yang dicamin kecuali semuanya memang disiapkan secara matang dari awal dan saya itu pake kelakam yang hadir adalah either yang misal teknik nyanyi jago, suaranya bagus atau yang komersil aja tapi tekniknya gak terlalu jago biar tadi begitu tapi tahun ini kita ada beberapa yang secara pakai gini dari look-nya komersil suaranya komersil tapi punya teknik juga yang kuat gitu jadi ini buat aku sih peningkatan sebenarnya dari season yang kemarin ya jadi ekspektasinya adalah orang peserta ini setelah merawati babak audisi ke babak-babak selanjutnya mereka bisa konsisten tapi sebenernya gini kalau misalnya komersil yang komersil suaranya kurang karakter misalnya ada yang suka karakter dengan karakter yang lembut ya ya dia komersil juga karakternya keras setiap-setiap-setiap-setiap-setiap dia komersil juga jadi gak bisa di iniin tapi secara vocal itu namanya animation idol dia harus telah-telah ya makanya tadi aku harus ngabahin juga karena pindah kan pake komersil gitu kan komersil kan dia pake vocal nah 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 karena ini dan juga saya bisa bilang bahwa ini formasi juri yang kali ini mungkin yang terbaik yang pernah gua dapet selama gua menjuri di acara apapun yang tergila ya dan alaman maulahnya juga luar biasa sedih tidak ikut aja lagi sampai hari pertama nangis jatuh bintang di bioko disini sekarang arman nangis nangan ketawa-ketawa hahaha satu meh yang yes nah eh Dari dulu kenapa aku juga diajak ke ajang-ajang lain gak mau, ya gimana ya proses yang dibikin oleh Indonesian Idol itu proses yang aku bilang adalah small industry Indonesia itu gambaran sebuah industri Dia ditemukan dengan orang-orang yang kompeten, dia ditemukan, ya makanya aku juri-juri harus bener-bener yang memiliki track record perjalanan industri yang mumpuni gitu supaya teman-teman muda ini dapat masukan yang tepat gitu